Biasanya orang gay, itu kan masih kelihatannya sebagai seorang lelaki Kalau aku ini yang lebih susah, karena apa? Transformation sebagai seorang lelaki Operasi nih Kak, misalkan Mau sempurna menjadi perempuan, tidak bisa Aku tidak punya rahim Apakah sulit menemukan seorang lelaki yang bukan hanya ingin seks sama kamu? Itu mudah Jangan menyesal Itu saja Dan aku bukan orgasm yang bentuknya calm gitu Jadi emang orgasmnya bentuknya kayak water Buka dimana-mana, khusus di spesial kali ini Mama itu kayak, aduh kasihan kok anakku Berat ya Len, hidup sebagai seorang transnya? Aku kode-kode gini, kamu mutan, aku mutan Hai teman setia, halo Nih Rina Jubir Nih Rina Ricardo Ini selalu kalau bilang Jubir ya Nek, Jubir itu terlalu jurubicara gitu ya kan Padahal kan jurubicar Udah aman sekarang? Masih viral gak sih anda? Masih berjalan Masih berjalan Nanti tunggu saatnya lagi, ntar viral untuk Kedua kalinya Untuk lepas ini, untuk memviralkan sesuatu yang untuk hasil akhirnya baik Hasil akhirnya seperti apa? Pelajaran juga buat masyarakat Cuma gue jujurnya sebenernya agak deg-degan shooting sama lo Kenapa? Takut lo workout Gak malu lah Gak malu lah Yang ada habis gue diterang Oke, baiklah Tapi hari ini kita udah centong, udah cantik, gak ada gunanya kecantikan kita Sebentar, gue tuh lagi cari posisi yang dimana gue tuh masih bisa kelihatan Ngecendol Wanitanya gitu Wanitanya gitu Gak bisa Nek, udah kita tuh ibaratnya kerupuk ya Kerupuk yang udah tutupnya tuh kebuka seminggu Udah melempem kalau di sebelah dia Mending seminggu Iya kan, tiga hari aja juga udah push gitu kan Oke, please welcome Milen Sainer Hai sayang Sudah kecantikan kita, peripurna kita, kelam Milen, bagaimana kamu? Alhamdulillah baik Lagi viral loh anda Viral mana nih? Pasti lagi banyak di telepon yang orang mau untuk podcast Iya enggak Kalau Indonesia gitu mah, lagi viral semua ngajak podcast Begitu udah melempeng lupa semuanya ya kan Iya dong Iya dong Tapi sekarang makin cantik ya Alhamdulillah ya Makin cantik Iya sih, itu penting dong Kalau buat Milen kan Cantik-antiknya juga dong ya Pak Amin Setuju, setuju, setuju Oke, yang viral kemarin Kalau boleh tahu Itu emang viralnya Kan tiba-tiba ada foto beredar nih Sebenarnya sengaja atau enggak sengaja? That's right Kalau dibilang sengaja itu kan salah satu kewajiban ya Maksudnya? Gimana? Iya Lagi soal Lagi soal Lagi soal Lagi soal Iya Gak mungkin kan aku nyuruh rekamin Maksudnya kita hidup kan gak mungkin Eh tolong dong videoin gue sholat Ngapain sih kita umbar-umbar Tapi kan ada orang misalnya lagi ibadah Maksudnya gini Di videoin Tapi untuk maksud yang baik ya Maksudnya gini Kayak misalnya lagi ada yang Let's say nih Kalau di kristian misalnya ada kebaktian Di videoin Tapi untuk misalnya memberikan hal yang baik ke masyarakat Misalnya eh jangan lupa ibadah Kan tergantung dari tujuan dan purpose-nya gitu Nah justru aku pas lagi Itu kan justru aku kan bukan pas lagi sholatnya Jadi pas lagi praying dan berdoa Kebetulan salah satu manajer ku Nge-videoin Oh Gitu Bahwa dia kayak merasa kayak Kepukul gitu Kayak ngeliat si kok milen Bisa kayak sampe Masih menyelesaikan kodrat ya Gitu Itu aja sih Jadi gak ada settingan yang kayak aku Jangan tolong dong Videoin reklamin di tiktok Biar viral Enggak kak Aku bukan tipikal yang untuk cari sensasi Apalagi masalah ibadah Itu kan masalah privacy ya Benar juga Dan aku pun juga gak tau Tiba-tiba besoknya Ting 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 Minah masuk lambetura Hah Masalah apa gitu loh Terus aku kaget Ketangkep dimana Enggak 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 Ketangkep sama cowok Jadi cowok yang ngeliatin Wih ada yang cakepnya ditangkep Gitu loh Iya kan Lu parno banget sih denger kata itu ya Bo Traumatik Traumatik banget Traumatik Anak ini Tapi kalo sama cowok ketangkep gak Ini dong Ditangkep di hati cowok gak 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 Apa yang nangkep justru Aku telan hidup-hidup Hehehe Budi smackdown sama Milenia Oke Tapi yang meren jadi viral itu intinya kan Maksudnya kamu di Ya kamu sendiri bilang kan Itu kodratnya gitu Tapi kamu kan yang kita lihat Bahwa sekarang penampilan kamu udah kayak gini Kagetnya tuh karena Ternyata pake sarung doang ya Gitu Iya dan maksudnya gini Alhamdulillah aku masih inget Makanya kenapa kan Banyak orang yang mempertanyakan Gender aku tuh Milenia sudah operasi kah Milenia sudah surgery kah Atau gimana Aku tidak sama sekali mau surgery Itu udah komitmen dari hidup aku Dan aku udah janji sama mama dan papa Irwin papa udah gak ada Jadi emang aku tuh bener-bener Gak akan mau Mungkin Orang lain bilang gini Ah ini belum saatnya aja Mungkin gak itu Mungkin gitu ada orang ngomong gitu Cuma gini Kan depends the person If I want yaudah Gue tinggal ke Bangkok Potita kan say Potita alias potes ya say Ya benar Abis itu Dengan Adanya komitmen dari diri aku Dan mama bilang Last udah operasi Cuman hanya boleh bagian sini Tidak boleh bagian lain Kenapa lain kalau boleh tau Karena suatu saat nanti Aku pasti gini Namanya manusia itu kan Pasti ada rasa bosen kan Tapi I'm happy in this way Bukannya aku kayak gini dibuat ya Emang aku dari kecil udah pengen seperti ini This is what I want Dari umur berapa kalau boleh tau Dari kalau dibilang dari embryo bisa sih Dari embryo Udah dari Udah begini itu udah begitu ya Karena waktu di USG jujur ya Mama sempet ngomong sama aku gini Kayak Ngumpet Oh Oke Jadi I'm really shy Oh So cantik ya sih So cantik ya Tapi dimaafkan gak apa-apa Karena kamu cantik kok Tapi maksud gue berarti dari kecil Let's find out Let's go back dulu ya Kamu dari kecilnya Karena Aku juga punya banyak temen Kok yang seperti kamu gitu Dan I'm sure Nak juga pasti punya Surrounded banyak temen-temen yang kayak gini Tapi ada yang berani untuk gue public Ada yang mungkin For the rest of their life Mereka memilih untuk tertutup Balik lagi It's a personal choice ya Kalau kamu tuh Ada kan yang orang memang Mungkin karena pergaulan Tadinya enggak Karena pergaulan ketrigger Nah yang mana kah Milen Tapi ada juga yang dari One of my best Dari kecil udah begitu Kalau aku emang dari kecil Dari SD pun juga aku udah pake Kos kaki yang bener-bener Mama kan karena pengen banget Anak perempuan Oh i see Anak kedua ya Aku anak kedua Terus abis itu Mama selalu doa Surat Apa sih kalau yang Anissa Mariam Eh bukan Mariam Kalau gak salah Anissa sih Anissa ya Tapi kalau salah maaf ya Saya hanya manusia Nanti di google coba Abis itu mama pengen bangkan anak cewek Berdoa itu selalu Sebelum lahirkan Minta sama Tuhan anak perempuan Dan situlah aku lahir Ternyata katanya anaknya laki-laki ibu Gitu Ini banyak yang gak tau loh Nah Abis itu yaudah Dari kecil aku udah mulai Feminim karakteristik Aku udah ada Cuman maksudnya gini Namanya masih kecil Belum tau yang dimana sih Kayak pergaulan And then kayak Aku tuh masih yang kayak Takut sama keluarga Terus kayak maksudnya Masih belum bisa Show off to public And then show off to my family Gitu Jadi masih yang kayak Aduh Berbencongan aja gitu Cuman yang namanya keluarga Pasti udah paham lah Gitu kayak bunda Salah satu bunda itu yang Dari kecil aku ikut Dan dia support aku Ya maksudnya Untuk membenarkan diri aku Mila jangan sampai salah pergaulan Kamu boleh gimana pun kamu Tapi prestasi kamu Jangan ditinggalkan Dan jangan lupakan Ibadah Itu aja sih Oke Tapi dari kecil Hormon aku udah Basically udah hormon Perempuan kak Jadi sekarang aku tes hormon Hormon cowokku tuh udah mulai Menurun Menurun SD itu udah mama udah tau Abis itu Mama yang duluan ngomong Atau kamu duluan yang ngomong Sebenernya gini Aku udah pake skincare Karena dulu ikut bunda Oke oke Jadi udah mulai kayak ngeliatin Bunda makeup tuh pas shooting Kok seru ya Kok ini ya Gitu Tapi belum berani Masih pake baju yang laki aja gitu Cuman diikat disini Gak cukup Kaos tapi diikat ya Di sindang di perutnya Nah kayak gitu Jadi gairah itu Sudah ada dari dalam Gairah itu sudah ada Dari waktu aku kecil Jadi feminim karakteristik Aku tuh sudah ada Jadi makanya Kenapa aku sekarang Terapi hormon itu Untuk membalanskan Gitu Jadi bukan yang kayak Aku kena lingkungan Aku pengen Lebih gampang jadi perempuan Tidak Itu yang aku pengen Dari diri Hatiku sendiri Dari hati kecilku Kalau sekarang kan Kamu ngerasa Udah confident Untuk terbuka Apa adanya kamu Yes Dulu kamu tersiksa Dengan kamu ngerasa bahwa Harus ngumpet-ngumpet Gak kasih tau orang Yes punya gairah Sebagai pengen Apa Perempuan Mengekspresikan diri Sebagai perempuan Tapi You are in a Boys body gitu Ya Itu yang lebih susah itu Adalah yang transisi Ini aku mau kasih tips nih Lebih susah itu Kalau Sorry ya Aku tidak menjudge Gender Tapi Kalau mostly gay people Itu kan masih looksnya As a man Iya Kalau aku ini yang Lebih susah Kenapa Transformation As a girl Itulah Yang kenapa Itu agak lebih Complicated Nah Karena aku banyak yang Diberubahkan Diubah gitu Dan dari fashion Dari lifestyle aku Dari cara aku bersikap Dari cara aku untuk Memanjangkan rambut Itu kan agak Lebih As a different Dibandingkan Jadi cowok yang Nge gym Muscle And then dia lebih gampang Untuk Lo mau kebuka Nggak kebuka Ya udah Lo betulnya cowok Aku kan harus Surgery ini Transformasi Minim Ya kan Kayak gitu Jadi emang Beratnya apa Masa terberat di transisi itu apa Masa terberatnya adalah Pas saat-saat Aku mau izin Untuk surgery Karena kan itu memutuskan Kayak Kamu yakin Kita Are you sure Ini payudara ya Ini payudara dulu Are you sure Mama Gini Jadi aku udah Nyampe di Bangkok Tiga hari Itu aku udah Bayar dokter Aku tanpa Ngasih tau mama Berangkat aja udah Ya udah Saking kepercayaan diriku Aku telfon mama Mama aku di Thailand Liburan sama temen Boleh gak Aku ntar subuh Operasi aku lagi puasa Nangis lah Nangis Sedihnya itu Gimana ya Papa udah juga kan gak ada Deh kamu coba Dipikirin baik-baik deh Gita Dan Pikirin matang-matang Sholat Apa Stigara Sunnah Sholat Malam Ihtiar gitu-gitu Coba Sampai aku sholat Kak Dari tiga hari itu Aku susah besok ya operasi Itu aku terbuka Aku izin ke papa Lewat doa Dan aku izin ke mama lagi Akhirnya aku ngomong ke kakaknya mama Karena mama gak bisa ngomong Udah kayak Speechless Was she shocked? Ya Tapi kan pada saat itu kamu udah feminine Iya Tapi kan I have a boobs But Smaller Yang boobsnya cowok lah Gitu ya Yang hormones aja gitu Dan aku pengen yang Bomber shell Lo pengen jadi kayak perempuan lah pokoknya Iya Bomber shell Jadi lebih kayak Wah gitu Minta sekali Jadi kayak Aku tuh merasa kayak Oh yaudah Disitu aku telpon mama Mama ini aku udah mau ini Yaudah deh Lakuin Karena mama juga tau perasaan kamu Mama gak bisa larang perasaan kamu Lakuin Kalau kamu happy Mama happy Akhirnya aku operasi Lancar Selesai Tujuh hari dari Bangkok Aku pulang Aku show up to mama Terus mama kayak Is it pain? Maksudnya ngerti gak? Namanya ibu Ngeliat anaknya baru Ada Tetikade ya say Gitu kan Kayak apa sih? Are you okay? Are you okay? Aduh kayak mama itu kayak Aduh Kasian kok anakku Gitu Cuma after surgery Kayak Oh Looks good gitu Yaudah gitu Jadi it's something Tapi Berarti pada saat Kamu memasukkan sesuatu Ke badan kamu Itu kan berarti It's the first time Kamu memasukkan badan kamu Walaupun kamu merasa Aku gak dandan kece Tapi kan itu merubah Mulai nih Bayu darah kamu Si mama sebenernya saat itu Shock dan sedih Shock dan sedih Dan akhirnya bisa Accepting It takes time aja buat dia Karena dia sayang kamu Because she loves you that much Mungkin sebenernya Dibilang terima gak terima Namanya ibu ya Tapi Ya anak gue Siapa sih Namanya orang tua Yang mau Anaknya seperti ini Dan aku juga tidak mau Terlah ya seperti ini Karena emang udah jalannya Bukan jalannya Tuhan ya Ya udah seperti ini ya Dijalankan aja Yang penting As a positive Kalo terlahir kembali Kamu gak mau lahir seperti ini Kalo dibilang Terlahir kembali Aku pengen terlahir Seperti milen yang sekarang aja Perempuan If you can ask Oh kalo misalkan mau As a gender Yang dibawa Kalo bisa If you can Apa namanya Turn back to time Kalo kamu bisa terlahir kembali Kamu pengen lahir jadi perempuan Atau laki-laki As a woman Dan gak harus Pretending to be a woman Emang you are a woman Pengennya itu Dia lebih woman daripada kita Iya Kita duduk aja Masih kayak Kalo gak ada yang rapet duluan Kita juga gak Bener Saya lebih kepreman sih Kita berdua Iya Wow Oke So Berat ya Len Hidup sebagai seorang transgender Sebenernya berat ya Di Indonesia Sebenernya dimanapun sih Bukan di Indonesia aja Karena kan di luar negeri pun Juga ada sistem rasis kan With the trans With LGBT people Cuman aku kan Ikut Miss Queen ini Pengen membuat stigma Masyarakat itu Menjadi yang negatif Menjadi positif Gitu Jadi Soalnya gimana Aku pengen share ke publik tuh Bahwa We are human Gitu We are the same Love has no gender Apa sih yang lo cari di hidup Happiness Bukan gender kan Gender aku tanya Kakan dimana Gender itu ada dimana Aku sebenernya perempuan Tapi sering sangat laki-laki Gak Maksud aku Gender itu ada dimana Gender itu ada dimana Maksudnya gender itu ada dimana Ada bagian mana Seksual Iya Di bagian organ intim dan segala macam Memang menunjukkan Salah Apa Ada disini Oh di otak Di mindset Tapi kan lo saat berhubungan kan gak pake otak Eh pake otak Bukan Itu nafsu Itu nafsu Beda Jadi gini Aku diajari Maksudnya gender bukan nafsu Udah dua bulan bu Sorry Iya iya Maksudnya Jadi kan aku belajar Tentang education Sex education Semuanya gitu Gender itu bukan di bawah Tapi di mindset Yang membedakan Yang kita ini adalah Cuman Bentuk laki-laki dan perempuan Tapi semua itu ada disini Di mindset kita Jadi biar kata bawahnya Bagaimana Tapi tergantung dari pikirannya Gitu Kalau mindset kita gini Aku merasa Seperti seorang wanita Tapi Aku seorang wanita yang salah Dalam wanita yang salah Kalo misalkan Tuhan juga Kita mau komplain Mau gimana pun gini Aku udah mau operasi nih Misalkan Mau sempurna menjadi perempuan Tidak Aku gak punya rahim Aku sad Lebih baik kayak Aku pengen menjadi Seseorang yang As a different person As a unique person As a million Cyrus Yang different dari yang lain Itu yang aku pengen not ke orang lain Karena Kamu gak akan pernah bisa jadi perempuan kan Seratus persen Iya Even orang nge-treat me as a woman Orang akan ngerasa Cuman Maksudnya ya gini Kalo kamu mau Adopsi anak Ayo Kalo kita mau living together Mau married Ya itu in the future ya Cuman kalo sekarang ya Aku focusing on work Focusing on my family And then after that Aku mau pindah ke luar negeri gitu Oke Oh mau pindah ke luar negeri Iya Oke Let's dig in a little bit ya Ini tentang Karena ini di Youtube Jadi kita bisa ngobrol lebih dalam For sexual thing Kalo untuk transgender itu For you that lives in Indonesia Susah gak Menemukan laki-laki Yang bisa menerima kamu Karena kamu bilang Payudara sudah perempuan Tapi bawah masih laki-laki Is it hard to find a man Yang bukan hanya pengen seks sama kamu Tapi bisa menerima milen Seutuhnya Relationship It's easy What? Wow Dengar itu kameramen It's easy Loh Jadi janjian gue yang belajar sama dia Maksudnya What is easy How? How can be so easy Oke The first of all Asik Ketika kita menemukan cowok Beg honest Dari awal? Iya Of course Bentar Aku never live in myself Wait Kalo ketemu di club Cowok gak kenal lu Paling misalnya bukan orang Indo Pasti kan disangka lu Pewong Pewong Oke berarti ngobras Ngobras Eh gue transgender ya Nek gak mungkin langsung dong Ngobras-ngobras nyaman nih laki Suka sama lu Oh seks Masuklah ke Bagian Empat kali nal Masih jalan Jadi aku pasti gini Sebelum itu Sebelum unboxing lu udah ngomong tuh Ini masih di parcel Masih di parcel Masih ada cipta Ia iya Before Before going back home Do you know me before? Ini aku ngomong ada cerita loh Itu yang bongkar loh Rasa-rasa aku ikutin orang loh Jadi gini Do you know me before? Iya No Are you sure? Aku kode-kode gini Amu mutan Aku mutan Mutan tuh yang di X-Men itu tau kan I'm the blue one I can change Sometimes Nah kode-kode yang gitu dulu Kode ikannya yang baik Jadi biar dia kayak Ini apa sih Dia superhero kah Apa nih Tebak-tebak buah manggis Pasti kan cowok penasaran nih ya Karena aku ada gini Even Aku udah feelingnya A woman Tapi kan di sisi lain Aku ada As a man yang dipikirkan gitu Jadi ada sisi cowoknya juga Oh wow Jadi aku tahu apa Dia yang Menikah Iya Menikah Aku tahu gitu Oh oke Karena dia tahu pemikiran laki ya Makanya itu yang membuat kita harus berjaga diri Benar-benar Karena laki tahu how to treat laki kan Oh iya Merti dua Oh wow Iya kan Terus So aku mutan Lu bilang Apa nih Mesti bingung kan Just tell me More details Who are you gitu Are you sure Actually I'm trans Is that okay for you Itu sambilnya namanya sedia Kak Namanya mau Mungkin kayak Apa-apa Terus gitu Oh really Show me Prove it Oke Dia bilang Buktiin Dari mana kamu trans Find me a google Oh Muhammad Milen Daru Prakasa Dan lu Terbuka itu Sebuka itu Karena kalau tipikal boleh Buka google ya Kalau tipikal Chinese kan Instagram Koko ke koko Grup ke grup Ya kan Begitu say Gak mungkin Secantik-cantiknya lu Pastinya dia mundur Tidak ada Sejauh ini Tidak ada yang mundur Masa Aku yang mundur Buat kamu Mana kamera Mana kamera Mana kamera Mana kamera Itu Oh kesana Buat kamu Jangan menyesal Itu aja Jadi gak ada yang Udah naksir banget Tiba-tiba Pas lu bilang Lu mutant And whatsoever Ada cowok-cowok yang mundur Enggak Gak ada Jalan terus Alhamdulillah Everyone respecting me Tapi gak Sampai keberuntungan aku Gak sampai ke Unboxing ada Wah unboxing ada Sampai unboxing Review ada Review Baik Ya 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 Di post di IG Di feed ada Oh wow Itu gak Apa Melampaui Dari Apa Tapi Tapi kita mainnya Sistemnya Hide and seek Oh hide and seek Oke Gimana tuh Len Maksudnya gimana Len Coba Len Kasih tau Len Hide and seek gimana tuh maksudnya Petak umpet Tapi posting gak tuh Lagi bersama Oh gak Tidak Oh pintus dong Kalau misalkan kita udah unboxing Kita udah Silent is goal Tinggal cara kita untuk Biar dia nyaman aja Comfortable Dan aku juga gak pikir Yang terlalu yang too much expectation ke dia Jadi kayak just simple And then if you want Oke Let's try it Gitu Tapi kalau Kalau kamu masih belum siap Don't try it Karena Because It's good Oh dia Ya dari awal Udah ngomong gitu Udah Aku tuh udah Sebelumnya gini Gak mau memaksakan seorang Aku Aku gak pernah memaksakan orang Untuk sama aku juga Jadi lebih baik kayak Lo mau atau gak Ya 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 Terserah Ya ya Jelas-jelas di awal ya bo Lebih baik gitu Karena apa Kejujuran membawa Kebaikan ke depannya Jangan sampai kita menipu Misalkan contoh I have friends Ya Bukan Ini bukan Lucinta ya Lucinta is my best friend I have friends another Dia udah Change Sex change Married Ketahuan Oh gak bilang Di awal dia gak tau As a trans Karena udah pewong banget Udah cewek banget Terus akhirnya apa Dicerein gak Cerein Ditinggal Stress depresi Nyesel potong Nah itulah Disitulah Ini buat Para-para Yang lainnya Untuk Biar Membuka lah Gitu lah Even kita sesama Tapi Aku pengen untuk kebaikan Pilihan itu kan Untuk Maksudnya Love your choice Gitu lah Pilihan Kalau pilihan aku sih Tidak mau Oke pertanyaan aku Kalau misalnya Kamu kan tadi Memutuskan Dan kamu udah janji Sama your mom and dad Gitu kan Tapi itu dari Keputusan kamu sendiri Untuk tidak Dihilangkan Gitu kan Cuma maksud aku This is a Innocent question Aku pengen banget Selalu nanya Ini Bener gak sih Kalau kayak gitu Itu that means you cannot come You cannot have orgasm Bener gak? Is that why you choose that? Begitu Gini Namanya Gini Dokter itu hanya Merubah bentuk Tidak menghilangkan Contoh Hidung kita pesek Dibuat mancung Itu kan Menghilangkan pesek Membentuk Membentuknya Seperti Semirip-miripnya Misalnya kita mau Kayak Jelina Jolie Contoh Ya pasti akan dokter Sebisa mungkin Gak seperfect gitu Tapi Seenggaknya mirip lah Angle mana-angle mana Nah Disisirin aku juga Mikir panjang gini Even aku umurnya masih Muda 23 gitu Cuman aku pengen Kayak Mikir gini Kita kok diubah Bentuknya doang Apa ya Basicnya kita One, two, three Udah satu Selesai Kalo pewok kan Bisa berkali-kali Merti gak? Bentar Kalo perempuan bisa Multiple orgasm Emang kalo Kalo cowok kan Sekali udah Harus nunggu lagi ya Terut Tidur Tidur Kerokok Keluar Abis itu Sayang Kamu mau makan apa Gojek Mulai lo itu ada Ada kata-kata Basah-basih busuk Ember Iya Karena kalo cewek itu With feeling Kalo cowok Napsu Iya kan Betul gak? I think so Aku sering napsu juga sih Dia kenapa laki Maksudnya mostly kayak Cawa itu Lebih ke gini loh Yaudah lah Gue dekatin gini Ah Udah lah Bye Abis itu udah selesai Tapi kalo cewek gini kan Hati banget Oh Bapak Aku pengen Kok dia ini aku yang Nah gitu Tapi maksud gue Bayangin Anxiety deh Nek tapi maksud gue Berarti lo tetep laki dong Berarti lo tetep Ini aku tidak pernah buka Dimana-mana Khusus di spesial Kali ini Tia stock Emang aku tuh gini Aku kan hormon Tiket hormon ya Jadi tuh aku Bener-bener kayak pewong Kayak cewek asli gitu Dan aku bukan Orgasm yang Bentuknya calm gitu Jadi emang orgasm Bentuknya kayak water Air gitu Oh iya? Karena aku ambil hormon Gitu Oh jadi cair? Cair Bukan putih Jadi gak kayak laki Majority lah ya Iya Are you saying squirt? Maksudnya Gue beneran ngetanya Ini lama-lama jadi Nakal ya Jatuhnya ini Jatuhnya ini Jatuhnya ini Jatuhnya ini Jadi ini education juga Jadi Kalo misalkan Aku tuh gak pernah Masturbate Gak pernah Gak pernah Jadi if I love someone And then Dia make me feel good Aku bisa keluar sendiri Tapi kalo lagi sendiri Maksudnya gak pernah Aku gak pernah Gak mau Karena aku Jatuhnya gak pernah Gak pernah Kalo cewek yang gini Harus dipancing Kita gak mungkin kan Tiba-tiba Buk-buk-buk Gak Kalo cowok kan Maybe Masturbate Per week Kapan Aku gak Karena aku udah I feel it like a woman Dan aku juga gak mau Cewek juga master Eh cewek juga master Eh kenal Gak maksud aku gini Ya ada kan Ada beberapa Ada beberapa Cuman kan mostly Mostly Cewek Cewek yang itu kan Gak mungkin Tiba-tiba Langsung Ini Gitu kan Pasti yang nikatnya itu Lebih cowok yang lebih Napsuan Kalo cewek kan dipancing dulu Baru bisa napsu Aku gak juga Salah ngomong Ada Kadang-kadang kita Kalau tipikal-tipikal Kamelani Ya mungkin Agak lebih yang Ditikam Kalau aku kan Tidur 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 Ada apa sih Baru mengaum Baru itu aku telah hidup-hidup Si bangke telah hidup-hidup Oke So You still Orgasm Amdedi korpusirnya Oh Gak Kalau gak ada Sabrina gimana? Hajar Hajar Amdedi hajar Len Itu kalo dipegang sama Lawan jenis Itu masih sesensitif Pada saat dulu kamu Payudaranya gak disumpel More sensitive Terima kasih telah hidup-hidup-hidup-hidup-hidup-hidup Terima kasih telah hidup-hidup-hidup-hidup-hidup Terima kasih telah hidup-hidup-hidup-hidup